Saya menanya, kalau kuasa itu kan boleh tidur. Kalau tidurnya berlebihan itu bagaimana hukumnya? Pak Sutono, sebelumnya saya sampaikan salam. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghubung surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidur itu ibadah. Kenapa? Ketika di bulan Ramadan, kenapa tidur jadi ibadah? Karena dia tidur dalam keadaan soum. Jadi dia termasuk tidur juga sudah dapat pahala. Jadi ibadahnya ibadah soumnya, bukan tidurnya. Tetapi ketika kita melihat tidurnya berlebihan, apakah boleh atau enggak? Segala sesuatu yang berlebihan itu kayaknya jadi kurang baik. Coba lihat, ketika dia tidur dari subuh, lewat zuhur masuk ke asar, kan sholatnya lewat. Enggak boleh. Jadi intinya, kalau tidur itu boleh, tetapi jangan berlebihan. Ingat waktu-waktu sholat, ingat waktunya kerja juga. Dan lebih baik daripada tidur itu apa? Kita bekerja, menembar manfaat. Karena si'afum linnah, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Di luar bulan Ramadan saja orang yang bermanfaat sudah mendapatkan pahala. Apalagi di bulan Ramadan. Tembar manfaat sebanyak-banyaknya. InsyaAllah. Saya Erick Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!